Selamat sore semuanya Kembali lagi di acara Ngobrol bareng Bli Bli Bersama saya Putu Evi Dan tentunya sama Selamat sore semua Iya kita kali ini Akan menuju Taiwan ya Akan bertemu disana dengan Mokko Ming So Mawati Hood Beliau adalah Istri dari Bapak Profesor Made Hood ya Yang pernah kita juga ajak Ngobrol tentang buku beliau ya Waktu itu Waktu masih kita duduk di luar Masih juga pakai akun Instagram Yang lama Iya baru-baru Waktu kita baru-baru Apa namanya mulai ngobrol bareng ini Kita ada tamu yaitu Bapak Made Hood Beliau sudah ada di Taiwan ya Boleh saya mau perkenalkan Oh iya Sekarang Taiwan sepertinya Nggak lagi dalam pandemi ya Iya Bagi bebas dari COVID Oke sebentar Mau juga cek Mokko Ming nya Supaya hadir di live Saya takutnya beliau Apa namanya Bingung ya Masalah live Jadi Taiwan mirip dengan New Zealand Kalau nggak salah Kasus COVID nya Nol Tidak ada di Komuniti Sehingga Hidupan di sana Cukup Cukup normal ya Mereka juga bisa Ngajar tari Langsung Tatak muka gitu ya Tidak seperti di sini Belum Belum sebenarnya bisa Lestari Melbourne Ini adalah tempat Sepertinya Sanggar yang sebelumnya Untuk Apa namanya Yang dilatihkan Sama Bokko Ming nya Dulu kan mereka tinggal di Melbourne ya 5D kan Ngajar di Monash Dulu Sebentar saya mau tanya Beliau pakai akun yang mana Oke Sebelum ini saya akan Perkenalkan dulu Halo Ini baru Selandia baru Ini baru Selandia baru Ini baru Selandia baru Oke Senang sekali ya Bisa Ya Salam dari Salam dari Salam dari Bali Denpasar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya dengar Lestari Melbourne Dan kita ingin berbicara Berbicara Lestari Melbourne Karena Bu Kombing Berbicara Berbicara Lestari Melbourne Lestari Melbourne Live Lestari Melbourne Lestari Melbourne Saya akan Di Bahasa Inggris Ini Halo Terima kasih Sudah Join Kita Ngobrol Dengan Bu Kombing Somowati Hood Ya Akan Saya Perkenalkan Sedikit Mengenai Beliau Ya Mungkin Kawan dari Lestari Melbourne Pastinya Sudah Sangat Mengenal Terima kasih Ini ada Kawan lagi Oh Akhirnya Sudah Bergabung Juga Ya Bu Kombing Tunggu Sebentar Saya Akan Perkenalkan Sedikit Tentang Kombing Dan Kegiatannya Bu Kombing Somowati Hood Tadi Saya Sudah Sempat Mention Ya Kalau Bu Kombing Ini Adalah Istri Dari Pak Madehud Yang Saat Itu Pernah Kita Sempat Ajak Ngobrol Bareng Mengenai Buku Beliau Juga Tentang Gamelan Bali Kali Ini Khusus Untuk Tari Bali Yang Ada Di Taiwan Kita Pengen Tahu Sejak Mok Kombing Ada Di Taiwan Untuk Mengajar Kita Jadi Ingin Tahu Juga Bagaimana Nanti Apa Namanya Komunitas Di Sana Atau Bagaimana Masyarakat Di Sana Menerima Tari Bali Seperti Itu Nah Pasti Ada Juga Yang Belum Tahu Bahwa Kombing Sendiri Adalah Anak Langsung Dari Maestro Arja Siapa Candri Nini Candri Kita Panggilnya Jadi Nini Candri Ini Adalah Maestro Tari Arja Drama Tari Arja Jadi Di Dasar Singapadu Beliau Lahir Dan Besar Di Lingkungan Keluarga Yang Memang Sangat Sekali Mahir Dalam Seni Pertunjukan Nah Ini Kemudian Selalu Mengikuti Suami Kemana Pun Beliau Mengajar Jadi Di sana Beliau Akan Mengajar Juga Tari Bali Jadi Secara Tidak Langsung Mempromosikan Kebudayaan Bali Dan Seni Tari Bali Di Tempat Beliau Berada Jadi Secara Internasional Sudah Mengajar Di Beberapa Tempat Seperti Negara Negara Yang Ada Di USA Di Amerika Jadi Ada Di Jerman Juga Sebenarnya Di Indonesia Juga Ada Lalu Malaysia Dan Salah Satunya Di Melbourne Di Australia Jadi Kalau Saat Ini Sedang Ada Di Taiwan Itu Di Bagian Atau Departemen Teknologi Tari Di Universitas Tainan Di Taiwan University Jadi Beliau Selain Itu Rutin Memberikan Workshop Untuk Masyarakat Yang Ada Di Taiwan Itu Masyarakat Yang Tua Atau Anak-anak Muda Dan Anak-anak Maksudnya Jadi Selain Juga Untuk Para Imigran Yang Ada Di Taiwan Jadi Ini Sangat Baik Mengasih Workshop Untuk Beberagi Kelompok Komunitas Ini Dan Untuk Membantu Mereka Ekspresikan Diri Melalui Seni Dan Budaya Bali Ini Kita Pengen Tahu Banyak Cerita Dan Dengar Sendiri Dari Buk Koming Maka Dari Itu Saya Akan Langsung Saja Kita Akan Langsung Saja Undang Aku Bingung Mau Panggil Buk Koming Atau Atau Koming Om Swastiastu Selamat Selamat Apa ini Selamat Sore Sama Waktunya Bagaimana Kabar Senang Bisa Bertatap Muka Ya Sama Saya Juga Senang Sudah Lama Tidak Ketemu Sampir Satu Tahun Ya Mungkin Sama Saya Belum Pernah Mengenal Ini Ya Apa Namanya Secara Dekat Bagaimana Tapi Semoga Dengan Kita Live Stream Sekarang Bisa Mengenal Lebih Dekat Lagi Nge 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 Kemarin Waktu Di Bali Kita Sempat Ketemu Sepintas Saja Waktu Di Nge 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 Terus Ada kawan Yang kemarin Dewi Dan Suaminya Luci Dari Romania Juga Ikut Hadir Menonton Terus Ini Kawan Yang Sangat Sepertinya Mengenal Sangat Jauh Tentang Selandia Baru Ini Ada 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 Beberapa Kawan-kawan Yang Juga Menggambel Disini Di Mekar Buana Juga Kadang Suka Nonton Ini Sedang Menonton Semoga Mereka Bisa Ikut Barang Berkenalan Nge Nge Dengan Senang Hati Bisa Berkenalan Juga Bok Koming Berada Dimana Sekarang Ada Gamelan Jawa Di Belakang Ya Ini Kebetulan Saya Ada Di Kampus Karena Made Hari Ini Mengajar Juga Dan Oh Saya Buatnya Kenapa Tidak Di Gamelan Room Saja Ya Lebih Apa Kesannya Lebih Kita Di Bali Itu Ini Sayang Sekali Kita Disini Di Kampus Tidak Ada Gamelan Bali Cuma Ada Gamelan Jawa Saja Belum Ada Belum Ada Ya Kami Ya Kami Berencana Mau Bawa Gamelan Yang Masih Di Melbourne Tertinggal 8 Tahun Yang Lalu Belum Sempat Genter Genter Pinar Pitu Oke Semoga Kastungkara Suatu hari Bisa dibawa Kesana Tapi Kami Senang Sekali Karena Gamelan Itu Tidak Tidur Ada Yang Teman Kami Teman Dekat Juga Yang Dulu Juga Kita Sering Ajak Main Gamelan Mengajar Workshop Juga Dia Jeremy Yang Namanya Jeremy Dia Sekarang Punya Sekolah Di sana Juga Sekolah Apa Namanya Ya Gamelan Dia Mengajar Gamelan Bali Dia Yang Menggunakan Gamelan Itu Dengan Murid Murid Jadi Kita Senang Ada Yang Pakai Gitu Dia Pernah Bilang Jeremy Daler Karena Dia Sering Belanja Di Kita Di Mekar Puan Online Store Sering Beli Gamelan Beli Gangsa Beli Bahkan Dia Pernah Beli Satu Parung Gamelan Sama Kita Jadi Ya Hidupkan Kita Juga Di Masa Pandemi Kita Akan Kembali Kita Akan Balik Kembali Ketema Kali Ini Karena Kebetulan Mok Koming Ada Di Taiwan Kita Pengen Tahu Kondisi Dalam Arti Dalam Saat Ini Ya Mungkin Jadi Awalnya Mungkin Nah Sebelum Koming Pergi Ke Taiwan Bagaimana Komunitas Tari Bali Atau Bagaimana Masyarakat Di Taiwan Apakah Kiranya Mengenal Seni Tradisi Budaya Bali Sebelum Koming Sana Atau Mungkin Mereka Mengenal Tetapi Belum Tahu Tentang Tari Bali Mungkin Bisa Cerita Mungkin Dikit Di Ke 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 Sana Ya Sebelum Saya Datang Memang Banyak Sekali Pertanyaan Dalam Hati Yang Muncul Apakah Nanti Saya Bisa Lagi Mengembangkan Profesi Saya Sebagai Guru Tari Dan Performer Banyak Pertanyaan Seperti Itu Dan Kebetulan Juga Saya Dengar Dulu Ada Beberapa Seperti Bapak Wayandibil Dulu Pernah Mengajar Di NTNU Namanya Itu Sekolah Di Art University Tapi Dia Di Taipei Saya Kan Kami Kan Di Tainan Tainan City Ya Tapi Lama Sekali Tidak Tidak Berjalan Habis Pak Wayandibil Pergi Itu Tidak Lama Tidak Di Apa Digunakan Lagi Ya Saya Tidak Dengar Lama Tidak Mendengar Akhirnya Pas Pas Ada Satu Bulan Kita Datang Kita Dikenalkan Sama Profesor Yang Di Taipei Juga Oh Ada Disitu Ada Gamulan Bali Wah Senang Sekali Saya Mendengar Dan Made Juga Akhirnya Saya Sama Made Diundang Kebetulan Juga Pak Siapa Pak Window Pak Window Yang Ikut Karena Pak Window Yang Membawa Gambelan Dibeli Sama Universitas Melalui Pak Window Jadi Pak Window Datang Beberapa Minggu Untuk Memberikan Kursus Intensif Jadi Saat Ini Memang Kalau Yang Di Taipei Itu Ada Grupnya Ada Grupnya Dan Kita Beberapa Kali Juga Diundang Saya Diundang Menari Kebetulan Juga Dengan Mas Idy Towo Pernah Nari Dan Ibu Mawarsiki Pak Windoy Sama Made Yang Mengejar Gambelannya Berarti Komunitas Tari Untuk Tari Bali Yaitu Tari Nusantara Disana Sudah Dikenal Atau Sudah Terbentuk Untuk Di Taipei Di Taipei Ada Beberapa Mahasiswa Yang Saya Juga Kenal Ada Satu Penari Ibu Melati Namanya Dia Kebetulan Juga Lagi Mengajar Belajar Dari S3 Di Sini Di Taipei Dan Kadang Kita Menari Bersama Tapi Karena Pada Sibuk Mereka Belajar Kadang Agak Jauh Jadi Saya Sekarang Fokusnya Yang Di Tainan Kautum Sama Yang Di Yang Dekat 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 Untuk Di Wilayah Tainan Niki Niki Baru Terbentuk Sejak Ibu Ada Di University Atau Memang Sebelumnya Memang Ada Juga Komunitas Atau Grup Grup Tari Nusantara Atau Tari Bali Dekat Untuk Tari Balinya Yang Kelas Memang Universitas Yang Mengundang Saya Di Tainan Itu Memang Saya Pertama Belum Ada Mereka Itu Belum Belum Pernah Menyelenggarakan Kursus Untuk Part Of Their Credit Itu Belum Pernah Jadi Karena Mereka Tau Saya Datang Mereka Sudah Berencana Menyelenggarakan Kursus Ini Seperti Yang Dulu Saya Mengajar Waktu Di Hawaii World Dance Atau Yang Mereka Bilang Tari Asia Tenggara Ya Dan Saya Juga Memperkenalkan Tarian Jaipong Juga Ada Beberapa Gerakan Tapi Fokus Saya Memang Bali Karena Mereka Penari Kan Penari Jurusan Tari Mereka Belum Belum Pernah Sama Sekali Merasakan Bagaimana Apa Tubuh Olah Tubuh Untuk Tari Bali Mereka Belum Iya Yang Terutama Yang Belajar Balai Balai Itu Susah Buat Mereka Untuk Awal Awalnya Karena Kan Ya Berbeda Sekali Itu Jenis Kalau Kita Engat Kalau Di Bali Paknya Engat Kalau Mereka Kan Badan Tegak Tapi Peminatnya Banyak Juga Bagaimana Peminat Untuk Murid Di sana Setelah Ini Termasuk Dari Kredit Ya Setelah Awalnya Kita Belum Saya Diundang Sebagai Kita Ada Pementasan Besar Itu Setiap Dua Tahun Universitas Ini Buat Pementasan Internasional Dan Saya Panggal Sekali Waktu itu Karena Pertama Kali Itu Komunitas Di Tainan Dan Taiwan Semuanya Mereka Ada Yang datang Dari Taipei Itu Melihat Memang Secara Langsung Tarian Itu Dengan Mahasiswa Curusan Tari Dan Dan Mereka Dari Universitas Sangat Senang Bisa Itu Ada Tarian Dari Korea Ada Tarian Dari Mana Itu Hawaii Dan Juga Koreografer Dari Amerika Dan Juga Eropa Waktu Itu Ada Tujuh Koreografer Dari Seluruh Seluruh Dunia Mereka Undang Senang Pastinya Senang Sekali Dan Mereka Kan Seperti Tadi Bilang Udah Lama Sekali Bahkan Yang Di Taipei Udah Lama Juga Gak Bisa Ada Pertunjukan Karena Vakum Sejak Terakhir Grup Tersebut Memainkan Gambelan Yang ada Di Sana Jadi Pastinya Menyambut Sekali Dengan Baik Dengan Kemunculannya Kembali Benar Waktu Pertama Kita Pentas Dengan Grup Yang Di Taipei Saya Menari Dan Made Yang Main Gamelan Dengan Murid-murid Di Situ Mahasiswanya Habis Mereka Kita Pentas Dua Kali Itu Jadi Langsung Dari KJRI Mereka Mendengar Wah Ada Grup Indonesia Ya Disini Ada Grup Bali Mereka Tau Akhirnya Dari Dari Situ Mulai Awalnya Diundang Sama KBRI Untuk Mengisi Acara 17 Agustus Ya Mereka Itu Mengundang Menteri 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 Pariwisata Menteri Budayaan Menteri Pendidikan Beberapa Menteri Mereka Undang Yang KJRI Jadi Kita Live Performance Dengan Mereka Sangat Membanggakan Jadi KJRI Sendiri Jadinya Juga Ikut Support Dan Semoga Ini Kearah Yang Baik Sampai Sekarang Untuk Dengan Anda Jadi Kita Kalau Tanpa Mereka Mbak Evi Sama Blifon Sudah Tahu Kita Hidup Di Luar Negeri Berusaha Mencoba Sebisa Mungkin Untuk Memperkenalkan Kadang Kita Berpikir Apakah Mereka Menerima Kebudayaan Kita Apakah Mereka Apa Itu kan Sesuatu Yang Kadang Sensitive Buat Seseorang Atau Komunitas Ya Tapi Yang Di Taiwan Ini Saya Sangat Apa Merasa Itu Mereka Sangat Welcome Komeng Dari Bilang Mereka Yang Penari Punya Latar Belakang Balet Apakah Tidak Ada Tari Tradisi Di Sana Tainan Tainan Ada Masanya Itu Yang Saya Sangat Apa Kita Bisa Saling Mengerti Mereka Bisa Mengerti Karena Bagaimana Juga Mereka Itu Penari Menari Kadang Mereka Dari Kecil Menari Untuk Kementasan Di Temple Temple Show Oke Itu Seperti Apa Tariannya Tidak Mesti Dideonstrasikan Tapi Biar Ada Bayangan Kalau Di Bali Ada Barong Ada Barong Landung Ada Yang Ratu Ayu Disini Ada Seperti Barong Saya Lines Beberapa Bentuk Lines Itu Mereka Pentaskan Misalnya Ada Panen Panen Padi Panen Mangga Atau Buah-buahan Setiap Musim Itu Mereka Itu Represent Mereka Itu Hari Ini Ada Kita Mau Apa Mempersembahkan Tarian Apa Misalnya Itu Yang Ada Muka-mukanya Seperti Dewa-dewa Dewa-dewa Yang mereka Punya Tersendiri Kayak Kita Juga Ada Brahma Wisnu Menarik Sekali Itu Bukan Hanya Barong Berarti Jadi Mukanya Beda Ada Penarinya Memang Penarinya Tapi Ada Beberapa Jenis Barong Ada Barong Saya Ada Barong Cilin Ya Ada Seperti Kita Di Bali Barong Ketingkling Kan Disini Ada Anak-anak Kecil Menarik Ada Ada Yang Menjadi Crab Ada Yang Menjadi Ngelawang 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 Tapi Mereka Kalau Biasanya Kalau Masalah Agama Mereka Menyebut Agamanya Nafi Niken Untuk Ada Ada Yang Budah Ada Yang Mayoritas Disini Budah Dan Yang Saya Lihat Di Beberapa Desa Desa Itu Setiap Desa Dan Wilayah Pasti Ada Tempelnya Kuil Orang Budah Orang Budah Tetapi Dia punya Tradisi Yang Seperti Tadi Tradisinya Dia Ada Celebration Kayak Kita Di Bali Ada Upacara Upacaranya Syukuran Atas Atas Panen Karena Kita Itu Sudah Biasa Jadi Mungkin Kalau Melihat Paling Kita Melihat Kesamaan Jadinya Saya Bahkan Yang Tersendiri Karena Disini Nggak Ada Pura Karena Jauh Kita Dari Bali Dan Ingin Sepertinya Kontak Sama Leluhur Sama Pencipta Sang Pencipta Dan Karena Itu Saya Melihat Itu Mirip Sekali Maka Karena Mereka Bersembahyang Itu Sangat Mirip Saya Mencoba Saya Bertanya Kepada Beberapa Orang Di Komunitas Yang Di Tempat Kita Tinggal Apakah Boleh Saya Ikut Bersembahyang Mereka Juga Sarananya Dupa Sarananya Buah-buahan Sarananya Bunga-bunga Kan Jadi Sebagai Persembahannya Kenten Iya Itu Musik Pengiringnya Seperti Kamelan Gitu ya Ada Gongnya Ada Ada Ceng-cengnya Seperti Bala Ganjur Oke Iya Menarik Gongnya Seperti Gong Cina Jadi Flat Gong Seperti Gong Berry Gong Berry Maaf Sebenarnya Sebelumnya Diki Wenten Pemirsa Bagus Natia Mengucapkan Semangat Terus Kembangkan Tari Bali Untuk Buk Koming Di Taiwan Katanya Semua Dukungannya Pasti kita Sebagai Orang Bali Senang Kalau Misalnya Ada Seseorang Yang Seperti Buk Koming Sedang Ada Di sana Dan Membawa Misi Baik Untuk Memperkenalkan Budaya Kita Secara Tidak Langsung Menjadi Apa Namanya Gateway Untuk Orang-orang Di Taiwan Mengenal Budaya Kita Jadi Melihat Ada Kesamanya Seperti Gong Bisa Lihat Sendiri Sepertinya Juga Jadi Mengingat Apa Yang Kita Lakukan Di Bali Budaya Kita Jadi Bisa Menceritakan Juga Lebih Mendekatkan Kita Dengan Negara Tersebut Juga Komunitas Yang Ada Di Sana Juga Saat Mengajar Pakai Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Apa Bahasa Indonesia Atau Ada Bahasa Balinya Sedikit Atau Bagaimana Campur Atau Bagaimana Kalau Saya Mengajar Di Universitas Saya Kan Programnya Kan Mengajarnya Di Universitas Sama Community Dan Dance Group Seperti Sanggar Yang punya Sanggar Di sini Saya Mengajarnya Yang Seperti Itu Kalau Yang Di Universitas Itu Saya Mengajarnya Pakai Bahasa Inggris Karena Bahasa Cina Saya Memang Belum Bisa Belum Bisa Bahasa Cina Lagi Belajar Sekarang Itu Disara Mandarin Mereka Pakai Mandarin Kalau Saya Mengajar Dengan Komunitas Itu Saya Campur Karena Itu Kan Komunitas Itu Ada Dari Beberapa Negara Yang Karena Mereka Campuran Imigrant Sama Yang Orang Taiwan Jadi Mereka Itu Community Group Itu Ada Ada Yang Orang Thailannya Filipins Jadi Orang Yang Imigrant Menikah Kesini Di Taiwan Ada Orang Indonesia Juga Banyak Sekali Banyak Ya Memang Sudah Sudah Lama Sekali Tinggal Mungkin Sudah Menikah Selama 25 Tahun Ya 30 Tahun Di Type Di Taipe Juga Mok Juni Namanya Oh Dia Juga Ya Mok Ya Mok Juni Tau Dia Tau Sadr Jadi Semoga Dari Sana Bisa Connect Karena Sadr Kangen Sekali Dia Menggambel Waktu Pulang Dikasih Saya Buatin Dia Genderma Yang Kecil Latihan Kalau Dia Tidak Punya Gamlan Di Sana Jadi Saya Pikir Ya Kasih Dia Gamlan Knockdown Dari Bila Besi Sampai Disana Dia Bisa Rakit Dia Orangnya Serba Pisah Itu Orang Seniman Betul Disana Dia Buat Ogoh Sebacam Ogoh Itu Dan Juga Banyak Barang Dari Apa Yang Upcycling Dalam Arti Kalau Dia Ditaruh Dimana Saja Dia Bisa Ngerjain Mungkin Bagus Bisa Kone Bagus Bisa Ketemu Ya Kalau Dengan Sesama Orang Bali Ya Seabat Apa Kali Pernah Menari Bersama Dengan Mbak Juni Katanya Dulu Mbak Juni Belajar Dengan Mbak Evie Sempat Datang Kesini Dengan Anaknya Anaknya Pengen Belajar Nari Condong Waktunya Condong Api Api Pokoknya Datang Sebentar Ada Mungkin 4 kali Latihan Keten Terus Sudah Sampai Dia Hafal Karena Harus Balik Lagi Ketaiwan Jadi Balik Langsung Keten Sempat Mereka Semoga Bisa Bertemu Sambil Menari Bareng Nanti Sama Anaknya Kita Beberapa Kali Sering Menari Bersama Dia Juga Aktif Kali Disini Ibu Julia Betul Dia Aktif Karena Sering Juga Mengajak Orang Taiwan Untuk Kesini Kembali Waktu Niki Sebelum Padem Niki Semoga Bisa Terkoneksi Kembali Lagi Bisa Ceritakan Tadi Sempat Menyebut Ada Komunitas Komunitas Mungkin Bisa Diceritakan Lagi Komunitas Apakah Tadi Juga Disebutkan Ngajar Di Sanggar 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 Memang Sanggar Tari Seni Tradisi Di Tainan Niki Napi Memang Khusus Sanggar Tari Tari Bali Mungkin Bisa Cerita Niki Sanggar Mereka Khususus Sanggar Tari Chinese Dance Mereka Chinese Dance Tradisional Chinese Dance Mereka Juga Provide Ballet Ada Ballet Nya Juga Terus Ada Aboriginal Nya Juga Mereka Kan Di Taiwan Kan Ada Suku Banyak Suku Ya Suku Suku Disini Yang Sangat Bagus Ada Menyanyinya Ada Menarinya Kostumnya Juga Kadang Saya melihat Mirip-mirip Dengan Indonesia Punya Terus Yang Komunitas Beberapa Komunitas Itu Disediakan Oleh Pemerintah Pemerintah Taiwan Menyediakan Tempat Untuk Ber Nampir Belajar 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 Setiap Community Hall Di Kotanya Itu Di Bagian Distrik Itu Ya Mereka Punya City Hall Itu Untuk Menyediakan Ada Yang Belajar Memasak Nantinya Bisa Belajar Menari Melukis Dan Segala Macam Seni Itu Kayak Naik Kelas Jadi Naik Kelas Biasanya Malam Atau Weekend Atau Itu Sabtu Minggu Itu Kena Biaya Bagaimana Kena Biaya Gratis Untuk Masyarakat Gratis Gratis Untuk Masyarakat Bagus Gratis Jadi Mereka Itu Setiap Kali Seperti Hunting For Orang Yang Profesional Siapa Yang Bisa Mengisi 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 Mengajar Dan Juga Kebetulan Karena Saya Mengajar Di Universitas Teknologi Mereka Mendengar Dari Situ Jadi Mereka Mengundang Saya Untuk Mengisi Beberapa Program Di Beberapa Komunitas Komunitas Di Tainan Itu Karena Ada Ibu Kan Ibunya Punya Anak Kadang Tidak Punya Babysitter Mereka Ajak Mereka Ikut Ikut Berpartisipasi Ya Kayak Nenek Dia Jaga Cucunya Sambil Barang Ajak Cucu Wah Asik Sekali Ya Jadi Cara Enggak Langsung Kayak Ngisi Ngisi Kegiatan Misalnya Weekend Mereka Bisa Datang Ajak Cucu Sambil Lakukan Sesuatu Bersama Ya Sangat Berdekat Sangat Bagus Untuk Psikologis Kita Ya Ini Bagus Banget Ya Itu Tidak Hanya Seni Tapi Juga Ada Kelas Belajar Ngede Belajar Pembukuan Wah Nyenang Kita Taiwan Seperti Itu Juga Ya Sangat Maju Kita Pernah Cerita Tentang Sistem Pengangkutan Sampai Disana Juga Sangat Maju Kita Mungkin Di Indonesia Atau Bali Mungkin Bisa Belajar Dengan Model Bisa Meniru Hal-hal Yang Baik Untuk Di Komunitas Kita Kan Punya Banjar Tapi Banjar Kita Kan Itu Kayak Community Hall Kita Juga Disana Memang Ada Gamelannya Ada Tariannya Tapi Yang Memang Dari Kayak General Siapa Aja Boleh Ikut Belum Belum Fokus Ke Masyarakat Bali Hindu Yang Ikutan Banjar Bisa Mungkin Orang Yang Mesti Harus Banjar Angkat Untuk Ikut Gambel Boleh 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 Sebenarnya Tapi Mungkin Merasa Aneh Aja Kalau Bukan Enggak Berbanjar Adat Terus Tapi Kadang-kadang Suka Nengok Ikut Menggambel Saya Pernah Beberapa Kecuali Mungkin Kita Pengen Mungkin Coba Gitu Jadi Sasaran Seperti Saya Itu Mereka Ajak Cucunya Padahal Mereka Tidak Berencana Mengajak Cucunya Menari Begitu Tapi Saya Ayo Ikut Aja Nari Siapa Aja Boleh Udah Apa-apa Ikut Saya Gak Pernah Nari Katanya Jadi Saya Mungkin Suatu Teater Daripada Kita Menari Yang Apa Kita Kan Disini Serius Serius Kalau Mengajar Di Universitas Lain Kalau Kita Pentas Pentas Workshop Lain Nah Ini Yang Komunitas Ini Gimana Supaya Orang Mereka Tertarik Ya Biar Samputannya Sama Gitu Ya Ada Keinginan Juga Pengen Tahu Jadinya Dulu Ya Jadi Kita Buat Ramayana Buat Mahabarata Story Gitu Jadi Kita Ada Yang Apa Cerita Ambil Beberapa Short Story Yang Dari Mahabarata Ya Kayak Kemarin Kita Buat Arjuna Tapa Ya Jadi Kita Ada Icon Itu Tumbuhan Binatang Jadi Anak-anak Kecil Bisa Ikut Di Dalamnya Yang Tidak Menari Jadi Bisa Menari Begitu Merasa Menjadi Bagian Dari Pertunjukan Ke Geh Dan Secara Otomatis Lebih Kenal Bali Sebelumnya Mereka Sudah Sudah Mengenal Bali Belum Malahan Yang Apa Mereka Orang Terutama Orang Indonesia Ya Komunitas Indonesia Yang Sudah Lama Sekali Mereka Menikah Disini Di Taiwan Mereka Itu Belum Pernah Belajar Menari Bali Gitu Ya Atau Menari Tradisional Belum Pernah Jadi Dengan Melihat Seperti Ini Dengan Ada Kesempatan Seperti Ini Mereka Itu Sangat Support Tanpa Mereka Itu Saya Mungkin Tidak Bisa Jalan Ya Satu Juga Dari Bahasa Saya Kan Tidak Bisa Bahasa Mereka 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 Sudah Lama Bahasanya Faksif Sekali Tidak Malah Tidak Bisa Dengar Lagi Aksen Indonesianya Jadi Mereka Itu Terjun Oh Ada Saya Ada Mereka Yang Selalu Support Dan Bantuin Komunikasikan Juga Untuk Untuk Ininya Misalnya Jalan Cerita Dan Sebagainya Itu Yang Pelan-pelan Saya Ingin Mungkin Membuat Suatu Grup Yang Yang Apa Itu Yang Bisa Berjalan Terus Suatu Suatu Saat Namanya Kita Kan Saya Kan Sudah Mungkin Karena Sudah Nasib Saya Harus Melang Buana Harus Pindah Pindah Mudah Mudah Saya Bisa Lama Sedikit Di Taiwan Tapi Saya Ingin Supaya Suatu Saat Kalau Saya Pergi Dari Taiwan Masih Bisa Diteruskan Oleh Community Group Di Sini Atau Ibu Ibu Yang Yang Dapat Belajar Dari Saya Itu Bisa Meneruskan Memang Pasti Secara Tidak Langsung Ini Menjadi Ini Buat Kita Misalnya Sebagai Guru Tari Biasanya Yang Di Undang Tinggal Lebih Lama Rike Biasanya Pasti Sangat Ingin Membentuk Sebuah Komunitas Dimana Komunitasnya Kuat Dan Walaupun Akan Pergi Dia Masih Tetap Bisa Berjalan Berharap Nanti Begitu Ada Undangan Lain Datang Guru Baru Datang Lanjutin Masih Bisa Terus Terang Juga Beberapa Kali Saya Sudah Pindah Dari Terutama Yang Dari Kita Dari Hawaii Tahun 2000 Saya Juga Memperkenalkan Kelas Tari Bali Pertama Kali Di University Hawaii Habis Itu Dua Tahun Suga Mengajar Disitu Murid Sudah Banyak Sudah Senang Akhirnya Pergi Lagi Tapi Pasti Ada Yang Datang Yang Datang Di Melbourne Seperti Itu Lestari Melbourne Lestari Melbourne Adalah Grup Tari Yang Ibu Bentuk Waktu Di Melbourne Ya Yang Terutamanya Tari Bali Mereka Bagian Tari Jawa Tari Sunda Dan Tari Sumatera Dan Saya Memang Mengajar Mereka Tari Balinya Pertama Kali Disitu Dengan Grup Tanah Basari Juga Yang Di Jerman Di Bali Puspa Dulu Dengan Ibu Tuti Rahayu Yang Di KJRI Dulu Kita Pentas Dulu Sering Di KJRI Tapi Saya Membentuk Grupnya Yang Di Köln Oh Bisa Kita Pergi Ya Pergi Sudah Hilang Apa Ya Bisa Dilanjutkan Lagi Ini Sangat Menyenangkan Sekali Kalau Sudah Ngobrolin Tentang Apa Namanya Membentuk Sebuah Komunitas Dimanapun Pergi Kalau Begini Kan Kombing Selalu Mengajak Keluarga Semuanya Ya Kalau Pindah Kemana Mana Gitu Nah Kalau Anak Sendiri Gimana Apa Namanya Saat Mengalami Hal Seperti Ini Ya Kayak Sekarang Ke Melbourne Misalnya Di Melbourne Apakah Selalu Ikut Menari Juga Jadi Berkembangnya Lebih Global Jadinya Untuk Melihat Seni Tari Ini Dan Secara Global Juga Memahami Kesenian Dan Apa Nama Kesenian Budaya Bali Itu Bagaimana Caranya Juga Menyampaikannya Apakah Anaknya Koming Melihat Itu Belajar Secara Tidak Langsung Mengenai Hal Ini Ya Apa Anak Anak Mereka Sudah Menyaksikan Dan Menyaksikan Saya Pentas Mengajar Mereka Selalu Menyaksikan Saya Dan Apa Terutama Yang Mahia Yang Besaran Dulu Dulu Juga Sempat Belajar Memang Belajar Dia Nggak Mau Belajar Dengan Saya Biasa Kalau Saya Nggak Mau Belajar Nonton 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 Sama Ibu Nggak 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 Nyang 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 Mau Tapi Kalau Pentas Mau Tinggi Betul Anak Kita Begitu Kayaknya Sama Ya Umurnya Yang Besaran Sama Nomor Dua Juga Mirip Mirip Kalau Semara Umurnya 15 Semara 15 11 Yang Nomor Satu Yang 12 Yang Miley 10 Oh Yang Jauh Jauh Di Daret An Nickel Ya Mudah Mudah Suatu Suatu Hari Nanti Kalau Sudah Aman Kita Bisa Bertemu Bisa Bertemu Kembali Terakhir 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 Mok Comeng Sama Keluarga Ke Bali Kapan Waktu Kita Bertemu Di Sanur Gitu Ya Kita Biasanya Ke Bali Terakhir Itu Satu Tahun Lebih Ya Itu Sudah Pasti Kangen Banget Ya Dengan Keluarga Pasti Sering Komunikasi Selama Di Taiwan Komunikasi Sama Keluarga Di Bali Pakai Gini Atau Bagaimana Ya Selalu Kalau Mahi Kalau anak-anak Itu Sama Pekak Niniknya Itu Selalu Video call Mereka Aduh Dekat Sekali Dengan Keluarga Di Singapadu Dekat Sekali Mereka Selalu Memang Video call Dan Dan Ngomongnya Mereka Sambil Juga Masih Melantik Bahasa Bali Ya 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 Otomatis Kalau Sudah Sudah Ngomong Sama Pekaknya Pakai Bahasa Bali Dia Pasti Kangen Banget Ya Menurut Tiang Niki Mungkin Beberapa Orang Melihatnya Kok Pindah Pindah Pasti Repot Sekali Pindah Kayak Rumahnya Dimana Mana Tapi Kalau Kita Kalau Kita Mungkin Secara Global Melihatnya Ini adalah Kesempatan Baik Terutama Mungkin Secara Tidak Langsung Juga Anak-anak Secara Tidak Langsung Besar Melihat Dunia Luar Banyak Budaya Mempelajari Perbedaannya Mempelajari Kesamaannya Sepertinya Juga Cara Yang Bagus Untuk Membesarkan Anak Secara Enggak Langsung Kalau Mau Sendiri Melihatnya Seperti Apa Ini Kan Dari Tiang Memang Sepertinya Kalau Pindah Juga Kita Kangen Kayaknya Dengan Rumah Tetapi Kalau Melihat Karena Keluarga Bisa Diajak Kemana-mana Anak Bisa Aja Ikut Kan Ini Secara Enggak Langsung Pindahin Rumah Juga Hanya Di Beda Tempat Tapi Sambil Belajar Secara Langsung Juga Dengan Seluruh Keluarga Kalau Mau Homing Sendiri Melihatnya Seperti Bagaimana Maksudnya Dengan Keluarga Saya Sama Anak-anak Disini Kan Pindah-pindah Kalau Mungkin Kalau Saya Melihatnya Ini Positif Kalau Pindah Kemana Ngajakin Anak Juga Bareng Jadi Belajar Budaya Dimana Kita Tinggal Kita Juga Mengajar Sebenarnya Bagaimana Kalau Saya Sendiri Saya Sendiri Itu Ini Yang Keberapa Kali Saya Pindah Hawaii Hawaii Jerman Jerman Australia Australia Kuala Lumpur Kuala Lumpur Ini Yang Kelima Kali Dalam Waktu 20 Tahun Lebih Ya Dalam Waktu Karena Saya Pertama Kali Memang Pergi Dari Bali Pindah Dari Bali Tahun 1999 1999 1999 Jadi Buat Saya Itu Awalnya Sangat Susah Ya Sudah 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 Bagaimana Ya Jauh dari Keluarga Tetapi Setelah Pindah Dari Bali Itu Saya Banyak Dapat Pengalaman Tentang Kehidupan Juga Belajar Dengan Diri Sendiri Belajar Untuk Mandiri Abis Habis Itu Setelah Pindah Karena Masih Belum Ada Anak Masih Bisa Masih Oke Kayaknya Kuat Sekali Berusaha Untuk Kuat Walaupun Sayang Sekali Kehilangan Teman Kehilangan Teman Seperti Kehilangan Saudara Buat Saya Nangis Nangis Sampai Berminggu Minggu Gak Gak Bisa Jadi Perasaan Itu Sangat Apa Saya Merasakan Itu Sangat Terpukul Kadang-kadang Aduh Ingat Itu ya Ingat Masa Kita Disitu Di Jerman Ingat Masa Waktu Di Melbourne Makan Bersama Disini Itu Sangat Nah Setelah Ada Anak Saya Kira Itu Saya Sama Made Oke Kita Kayaknya Gak Pindah Lagi Ya Kayaknya Ini Akan Sulit Buat Anak Gitu Ya Anak Mahiya Waktu itu Baru Kelas 2 Klas 3 SD Waktu Di Malaysia Wah Sangat Dia Terpukuk Apa Sedihnya Meninggalkan Temannya Temannya Nah Jadi Ada Ibu Bapaknya Ya Tapi Dia Sudah Ada Teman Berteman Main Dan Dia Karena Juga Orang Asing Jadi Itu Mereka Itu Sangat Wah Saya Melihat Dia Itu Apa Tidak Tidak Bahagia Gitu Terus Kita Pikir Mungkin Kita Gak Pindah Lagi Gitu Tapi Semua Itu Sudah Diatur Sama Alam Sama Tuhan Kita Gak Bisa Meminta Sesuatu Yang Apa Namanya Ayo Kita Tuhan Beri Saya Ini Tuhan Gak Bisa Kita Sudah Berusaha Loh Ikutin Alurnya Saja Ikutin Alur Waktu Pertama Pindah Dari Malaysia Kesini Anak Saya Sampai Tidak Mau Sekolah Beberapa Hari Dia Sangat Sedih Karena Harus Pisah Dia Mengong Melihat Apa Ya Merasakan Bagaimana Saya Merasakan Sepuluh Tahun Yang Lalu Itu Saya Merasakan Kedian Bisa Dirasakan Anak Juga Merasakannya Ternyata Sekarang Sudah Berapa Apa Karena Anak Perempuan Karena Tiang Anaknya Laki-laki Mereka Malah Gak Masalah Ngobrol Ngobrol Aja Lewat Chat Mereka Diajakin Sama Temen Hangout Pandemi Kayak Gini Mau Hangout Gak Menarik Sekarang Laki-laki Keduanya Tidak Apa Lewat Game Aja Gak Perlu Bertemu Mereka Juga Bilang Cukup Kita Belajar Online Tidak Perlu Gak Hingat Kemal Ia Mungkin Dan Saya Kira Juga Kita Sangat Beruntung Karena Taiwan Tidak Mengalami Begitu Tinggi Kasus Covid Salah Satu Negara Yang Sangat Bebas Dari Covid Kita Masih Bisa Bertatap Muka Ngobrol Masih Beraktivitas Seperti Normal Yang Sangat Apa Kita Bersyukur Bersyukur Juga Ya Betul Kering Kira-kira Orang Di Negara Seperti Taiwan Seperti New Zealand Lupa Keluarga Saya Tanya Mereka 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 Biasa Mas Kerja Perlu Di Pesawat Sama Bus Saja Tapi Kalau Umum Tidak Seperti Di sini Kita Sangat Terbatas Kalau Kita Mau Aman Saya Membayangkan Juga Seandainya Saya Masih Di Malaysia Karena Waktu Itu Made Kan Masih Kerja Di Situ Kan Masih Baru Saja Renew Kontraknya Terus Tiba-tiba Dipanggil Untuk Kesini Datang Datang Kayak Teka Teki Gitu Datang Datang Pergi Enggak Pergi Enggak Gitu Akhirnya Ya Itulah Bikin Kayaknya Ya Mungkin Sudah Jalannya Kesitu Pilihannya Pilihannya Tepat Itu Sudah Berapa Tahun Di Taiwan Sekarang Dua Setengah Tahun Oke Terus Anak Anak Cepat Meresap Bahasa Mandarin Mereka Mereka Jepat Daripada Rangkuannya Ya Benar Dan Kita Malas Malas Belajar Sudah Sudah Biasa Sudah Mulai Bisa Bergaul Sudah Tidak Sudah Sudah Dan Mereka Sekolahnya Di Bilingual School Jadi Internasional Tapi Ada Juga Orang Yang Taiwan Ya Disini Mereka Bahasa Pokoknya Bahasa Inggris Tapi Belajar Karena Teman-temannya Orang Taiwan Kebanyakan Orang Taiwan Kan Otomatis Mereka Juga Mandarin Kan Di Sekolah Mereka Belajar Mandarin Niki Ada Tadi Nike Yang Menonton Pak Bagus Natian Nanya Adik Tiang Namanya Laras Katanya Ketemu Waktu Di Malaysia Nike Sarang Buk Koming Katanya Saat Pertukaran Mahasiswa UM Tahun 2017 Katanya Nge Nge Laras Laras Sempat Juga Ngampir Ke rumah Yang Waktu Di Malaysia Terus Komat Komang Seraya Juga Ada 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 Dua Karena Kita Disitu 6 Tahun Ada Dua Periode Mahasiswa Kebetulan Datang Kemal Malaysia Jadi Kita Kita Bertemu Bertemu Walaupun Tidak Sering-sering Kebali Bisa Bertemu Di Luar Sana Dengan Tenang Kalian Sayang Sekali Sekarang Covid Jadi Sebenarnya Saya Ada Beberapa Rencana Juga Karena Saya Kenal Beberapa Profesor Di Sini Di Taiwan Yang Karena Saya Tidak Memperkenalkan Kesenian Tari Saja Tapi Saya Mengenalkan Teater Mengenalkan Memperkenalkan Juga Seni Kerajinan 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 Tangan Karena Mereka Mirip Sekali Disini Ada Kerajinan Tangan Seperti Ulat Ulatan Dan Kebetulan Waktu Saya Menari Buat Proyek Dengan Community Saya Menggunakan Daun Kelapa Untuk Buat Sesajen Terus Mereka Bilang Kamu Bisa Kita Kalau Disini Buat Bungkus Makanan Katanya Di Bali Juga Kita Bungkus Makanan Akhirnya Terus Untuk Ulat Ulatan Kayak Kelangsah Dike Saya Mau Katanya Saya Mau Belajar Saya Terus Terang Tidak Kalau Jajahitan Itu Masih Bisa Masih Ingat Kalau Kerajinan Tangan 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 Bila Oh Kamu Tau Tidak Saya Undang Orang Yang Bisa Kerajinan Tangan Seperti Natural Fiber Mereka Mereka Undang Kalau Bisa Ya Mungkin Mbak Ewi Mumpung Kita Ngobrol Sekarang Kalau Bisa Nanti Private Message Mungkin Bisa Memberikan Saya Saran Siapa Kira-kira Yang Bisa Mungkin Tiga Orang Mereka Mereka Perlukan Untuk Datang Memberikan Workshop Bisa Coba Wayan Dia Kan Orang Bali Saya Yakin Wayan Sadra Mungkin Bisa Dikontak Orang Langsung Dari Bali Bukan Orang Bali Yang Sudah Kebetulan Ada Dikai Saya Coba Saya Aja Ini Saya Kita Mau Memang Membawa Yang Dari Bali Gitu Semoga Ada Yang Nonton Pengen Pergi Nanti Kita Saling Mesej Mereka Ada Project It's like A grant Mereka Ada Dana Untuk Membawa Bukan Residence Walaupun Orang Disini Kan Banyak Indonesia Disini Ya Tapi Mereka Kan Supaya Memang Fly in Orang Orang Indonesia Baru Yaitu Bagian Tahun Depannya Masih Masih Agak Lama Ya Karena Masih Menunggu Pandemi Untuk Oktober November Tapi Mungkin Prosesnya Ada Layer Layer Misalnya Ada Karantinanya Ada Prosedur Intunya Ya Pastinya Karena Bulan Juni Bulan Juni Nanti Mungkin Akan Dibuka Pelan Pelan Tapi Kalau Orang Yang Mau Datang Ke Taiwan Mesti Ada Pasport Vaksin Rekordnya Bahwa Dadi Vaksin Apa Belum Jadi Kan Bisa Dikarantina Satu Minggu Lima Hari Sampai Satu Minggu Oh Gitu Ya Gak Lama Tapi Orang Yang Bali Orang Dari Dari Bali Kos Ini Gak Gak Bermasalah Karena Kan Aman Disini Ya Orang Balinya Gak Perlu Takut Tapi Orang Situ Pas Orang Balinya Dateng Harus Mereka Yang Takut Nanti Harus Karantina Dulu Jadi Harus Tes Mungkin Saat Karantina Waktunya Sudah Hampir Habis Dan Kita Senang Sekali Jadinya Ngobrolnya Bisa Panjang Lebar Mungkin Yang Terakhir Niki Mungkin Punya Harapan Karena Sekarang Kan Di Taiwan Mungkin Punya Harapan Harapan Untuk Di Masa Depan Kayaknya Tadi Sudah Disebut Sebut Sedikit Respondasinya Itu Biar Kuat Harapan Lain Mungkin Dari Mokoming Dalam Hal Kesenian Taribali Dan Budaya Di Taiwan Mungkin Ada Harapan Harapan Selalu 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 Tinggi Harapan Selalu Tinggi Carbuana Seperti Sudamani Yang Saya Selalu Minta Pak Dewo Minta Tabuhnya Satu Bu Bu Demar Ini Bu Nunas Siki Gerak Sabernya Sabernya Pingin Membuat Yang Terbaik Untuk Apa Untuk Ya Terutama Yang Memperkenalkan Kebudayaan Bali Dan Expectation Kita Kadang Terlalu Tinggi Tapi Dengan Dukungan Masyarakat Indonesia Di Taiwan Sangat Saya Ya Harapkan Gitu Supaya Bisa Kita Teruskan Disini Terutama Juga Nanti Saya Pengen Sekali Bertemu Dengan Pak Wayang Mungkin Kita Bisa Ngobrol Bareng Dan Berencana Sesuatu Supaya Kita Bisa Sama-sama Memperkenalkan Kebudayaan Indonesia Atau Bali Jadi Ambasador Senin Duta Seni Budaya Langsung Dan Sama Juga Saya Pengalaman Saya Disini Nanti Suatu Hari Saya Pergi Ke Bali Ya Pengen Juga Apa Sharing Dengan Dengan Evi Dengan Mas Wan Dengan Teman-teman Lain Juga Misalnya Contohnya Kayak Disini Sistem Sampah Kan Kebetulan Kan Disini Sistem Sampah Sampah Sampai Sampai Dikejar Ada Musik Semangat Ibu Bisa Balik Koming Bisa Balik Ke Bali Bisa Mungkin Nanti Mempengaruhi Komunitasnya Sendiri Di Bali Singapadu Bisa Dibenahi Sistem Setiap Kali Kita Lewat Singapadu Banyak Orang Di Pinggir Bakar Sampah Sangat Tidak Sehat Kasihan Kita Tau Banyak Sekali Orang Seni Disana Yang Pasti Menari Di Luar Hidup Tidak Sadar Sangat Berbahaya Meracuni Paru Paru Jadi Kalau Komunitasnya Bisa Sadar Bisa Melihat Dan Belajar Dengan Ilmu Yang Sudah Sudah Dampaknya Taiwan Mungkin Jadi Bisa Merubah Setiap Kali Saya Lihat Anak Anak Dan Ibu Nenek Nenek Kejar Truck Untuk Buang Sampai Selalu Ingat Suatu Hari Dengan Ingat Yang Begitu Perjuangan Mekar Bu Anak Untuk Suatu Hari Mungkin Bisa Seperti Ini Di Bali Kita Pasti Bisa Di Bali Udah Hampir Hampir Ke Arah Sana Tapi Semoga Lebih Cepat Dengan Adanya Anak Anak Muda Sekarang Yang Semangat Yang Lebih Sadar Lebih Semangat Terima kasih Sekali Lagi Niki Coming Untuk Obrolannya Secara Tidak Langsung Karena Ini Live Stream Kawan-kawan Yang Menonton Atau Yang Menonton Nanti Pasti Saya Rasa Akan Senang Juga Menonton Dan Mendengar Dan Mendapat Manfaat Dari Ngobrol Bareng Kita Sore Hari Ini Mudah 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 Mbak Sama Beli Bisa Datang Ke Taiwan Siapa 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 Tau Sambil Ketemu Kawan-kawan Yang Sudah Kita Kenal Juga Di Taiwan Biar 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 Sudah Sudah Dimaksin Sudah Disansin Agak Lebih Mudah Jadi Asisten Sambil Belajar Mengajar Mengajar Apa Workshop Begitu Oh Niki Sukseme Katanya Bu Kuming Ceritanya Yang Dari Dengan Bagus Natia Dari Lestari Meben Juga Senang Sekali Terima Kasih Terima Kasih Dan Salam Sarang 5D Dan Anak Semoga Selalu Sehat Disana Dan Semoga Kita Segera Bisa Bertemu Kembali Untuk Kawan-kawan Yang Sudah Menonton Apalagi Sudah Selalu Menonton Tiap Hari Sabtu Terima Kasih Sekali Lagi Semoga Kita Bisa Lakukan Lagi Minggu Depan Di Waktu Atau Acaranya Yang Sama Sampai Jumpa Lagi Sampai 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 Dadah Dadah